selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, nah grinder ini kuat sekali biasanya dia giling untuk double espresso hanya dalam waktu 4 detik nanti kita contohin dan grindernya yang lain kita sponsor juga hario v60 grind karena nanti dalam rundown acaranya dia ada bikin manual brew di acara yang kedua jadi barista di terus kita juga sponsor ini hario v60 buono electric kettle nah cara cara setting grindernya sangat gampang tinggal tambahin waktunya contoh waktu yang kita inginkan itu 4 detik biasanya dalam 4 detik aja udah bisa giling untuk double espresso karena ini kuat oke 4 detik tekan dia akan mati dalam waktu 4 detik jadi barista di jepret mantap anjing kita lagi sama salah satu juri kita kira harja say something halo halo guys sarangat pandang dan sumatera barat nice to meet you nah ingat dia brand ambassador juga untuk tovin dan dia akan berpesan kalau tovin ada di sekarang tovin udah ada di riau dan pekandang ria jadi untuk wilayah sumatera barat nih khususnya buat yang mau cari mesin terus bahan baku untuk hafenya kayak serum powder, training segala macem aku sama bro jangan lupa cari penghormannya jadi langsung hubungin tovin riau sama tovin pekanbaru nih jadi jangan lupa sejauh-jauh jadi cakupan kita ada di pekanbaru sumatera barat dan jambi jadi kalau anda domisilinya di antara 3 kota itu itu wilayah saya anda beli mesin sama saya saya datang trainingin menu development anda terima bersih gak tau apa-apa kita urus dari awal sampai akhir plus masuk youtube nya penghormannya banyak banget nih subscribersnya jangan lupa langsung beli ke tovin riau oke oke kenapa tuh fin riau menjadi sponsor utama di acara ini karena memang mesin yang kita sponsori untuk acara ini itu kalau dinilai itu sekitar hampir 200 juta nah mesin nova simuneli itu ada dua yang satu semi otomatik jenisnya yang satu volumetrik apa bedanya? nah kalau yang ini jenis semi otomatik jadi bedanya apa? kalau semi otomatik itu tombolnya hanya satu tombol proskopinya hanya satu hidup mati di tangan kita yang satu lagi yang disebelah situ itu apa biasanya tuh mesin-mesin volumetrik itu tandanya tombolnya ada 5 umumnya ada 5 jadi selain bisa jadi mesin semi otomatik dia juga bisa jadi mesin volumetrik dia bisa kedua penggunaan jadi hidup mati ada volumetriknya dan seperti biasa mesin ini mantap anjing ada 5 yang satu hanya satu jadi supaya adil kita samakan aja yang empatnya lagi kita tutup karena mesin ini volumetrik dia bisa jadi dua bisa jadi semi otomatik hidup mati kita yang tentuin dan bisa jadi volumetrik jadi otomatiknya nah terus supaya adil kita hanya tekan tombol ini aja untuk mesin ini jadi saya ingatkan yang ini tidak digunakan jangan salah tekan terus grindernya kita udah setting kehalusannya yang kita setting itu agak halus jadi hati-hati di tampingnya jangan terlalu kuat karena kalau terlalu kuat nanti tangannya expression gak keluar jadi kita cukup setting sama-sama grindernya sama-sama meletrik lokasi moneli MDJ jadi ini grinder on demand jadi untuk setiap peserta pakai aja apa yang ada kalau tujuh detik kita adil sama-sama tujuh detik jadi mainkan di tampingnya tamping saya sarankan jangan terlalu kuat karena ini agak halus oke ke volumetrik terima kasih 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 kalau pakai tofil kalau musinya bagus kita next pakai Black Eagle oke Black Eagle ini keren banget sih acara sampai malam kayak gini semangatnya masih walaupun banyak dramatis gitu kayak main bola tapi ya keren banget sih semangatnya masih terjaga sampai malam kayak gini jadi jurinya tetap semangat pesertanya semangat demi memajukan Kopi Indonesia oke terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.